Pemirsa Sekolah Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Kristen Injili di Tanah Papua pada usia ke-62 tahun terbukti sudah banyak berhasil mendidik sumber daya manusia, anak-anak Papua menjadi pimpinan di Tanah Papua. Memperingati hari ulang tahun Sekolah Yayasan Pendidikan Kristen atau YPK GKI di Tanah Papua ke-62 tahun, Korwil YPK Wilayah 7 dan 11, Dr. Bernard Sagrim bersama PSW Kota Sorong melaksanakan ibadah syukur di Gereja GKI Ekklesia Kelasaman Kota Sorong melibatkan semua guru dan siswa-siswi SD, SMP, SMA, SMK, YPK yang ada di Kota Sorong. Usai melaksanakan ibadah syukur, Korwil YPK Wilayah 7 dan 11, Bernard Sagrim kepada Awak Media menyatakan bahwa banyak orang sangat menganggap remeh sekolah YPK padahal dulunya sekolah YPK menjadi pusat pendidikan bagi anak-anak yang saat ini sudah berhasil di mana-mana. Yang mencontoh seperti dirinya juga mentan Bupati Sorong Selatan, Dr. Anders Otoihalau adalah anak-anak yang berhasil karena mengikuti pendidikan di sekolah YPK. Terkait itu, maka dalam usia YPK ke-62 tahun ini akan mendorong semua para alumni YPK untuk kembali membangun sekolah YPK. Ya, YPK ini sepertinya banyak orang yang tadi seperti pernyataan saya yang sengaja tidak tahu, sengaja lupa, dan terus sengaja meninggalkan. Padahal kalau dilihat keadiran YPK ini sudah puluhan tahun dan ini sudah masuk kepada usia yang ke-62 tahun. Itu artinya apa? Sama dengan YPK ini sudah mendidik banyak sekali sumber daya manusia di atas tanah Papua ini, termasuk wilayah Sorong Raya. Tadi saya memberikan contoh, saya, Bapak Otoihalau, kami alumni YPK yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi Bupati. Oleh dari penjabat Bupati dan jadi Bupati. Itu artinya bahwa YPK ini bukan sebuah sekolah yang dianggap kualitasnya rendah, tidak ada apa-apanya, ada keterbatasan soal ilmu dan lain-lain, tapi sama sebenarnya. Dan bahkan apa itu YPK ini menghasilkan anak-anak yang cukup potensial, mempunyai kualitas tinggi, integritas yang baik, dan mempunyai aspek manajerial yang baik, sehingga menjadi pemimpin di mana-mana. Hadir juga dalam perayaan hut YPK ke-62, Pendeta Jen Funatabah Aurisa, Wakil Ketua Sinodegi Kaitanapapua, Niti Sagrim, juga Oto Ihalau sebagai wakil dari pemerintah pusat.